Hai Hai ada berapa macam jahitan tangan sih yang wajib kita ketahui dan bagaimana caranya biar jahitan tangan itu rapi nah itu yang akan kita pelajari kali ini Oke jadi ini tadi yang apa istilahnya veston untuk aplikasi ya ini sekarang aku mau bikin veston untuk salah satunya untuk menggabungkan sekaligus menutup semrawutnya bahan ini biasa aku lakukan dia jadi mbah sama ibuku Alhamdulillah itu adalah kalau apa bagian apa namanya ketia sobek gitu kan Nah jadi biar kita enggak usah menjahit karena enggak mungkin juga untuk mengobrasnya tapi sekaligus kita mau menjahit yang sobek itu jadi kita bisa pakai jahitan veston nah ini aku sekarang tunjukkan kita saatnya dari sebenarnya dari manapun bisa ini cuman aku ambil dari belakang di sembunyi seperti ini nah Hai Hai fungsinya jahit di jahit veston seperti ini adalah ini seperti kalian lihat benangnya itu di itu menimpa diatas serat bahan jadi apa selain dia menyatukan dua bahan itu dia juga menutup kemungkinan roh roh ecisnya apa semrawutnya bahan itu karena tidak diubas ini juga biasa jahit wajib untuk yang eh apa namanya flannel karena flannel kan enggak merudul tapi ada estetikanya itu bisa ini bisa kita selain kita mau bikin dia rapi lurus gitu nah kalau mau ada apa isinya nanda estetikanya sup juga ini bisa sengaja kita bikin untuk panjang pendek gitu kan oke selanjutnya kita akan bikin tusuk tangga atau leather stitch kenapa sebut tusuk tangga karena dia apa ya ini ibaratkan dua bahan ya yang udah kita lipat kayak gini karena dia bentuknya kayak tangga nah seperti ini ini tusuk ini biasa aku pakai kalau ini apa namanya bikin kepala bunika terus aku mau menyatukan bagiannya di bagian belakang itu kan eh biar gampang nariknya aku pakai tusuk itu nanti kapan-kapan aku bikin bunika deh Insyaallah ya nah nanti salah satu yang aku pakai adalah tusuk tangga itu jadi ini adalah dua bahan yang berbeda yang sudah kita apa isinya lipat dalamnya ini kita masukkan di salah satu lipatan jadi rapi nggak kelihatan aku sudah dari sini nah setelah itu ini kita masukkan ke sisi yang sini saudara ya kita masukkan si penyebrang lompat pagar dia terus kita keluarkan masih disini lurus ke depan nah seperti ini lalu kita masukkan nyebrang lagi terus di seberang itu dia jalan ke depan terus kita tarik terus dia nyebrang lagi jadi intinya adalah dia nyebrang dia mas apa naik terus dia nyebrang dia naik kayak gitu jadi kalau digambarkan tuh dia akan zigzag seperti tangga dan dia ini efektif untuk yang tadi itu salah satunya bikin apa menyatukan dua bahan enggak kelihatan karena saat ditarik dia bisa ditarik juga kayak apa namanya untuk dikencengin kayak si apa itu namanya eh saya jelucur cuman ini jelucurnya enggak lempeng tapi belak-belak dan ini harus enggak kelihatan ya enggak jangan sampai benangnya ya pot kita enggak sadar melompat di belakang itu kelihatan dari belakang nah ini kalau kita tarik nih enggak kelihatan dia tuh kan dia enggak kelihatan dan ini tinggal kita matikan kayak yang biasanya kita masukkan kita tahan pakai ujung sis kita itu terus kita ini atau satu lagi bisa apa cara saudara ini kan untuk satu satu lembar jadi dia enggak bisa kita sembunyikan kemanapun kecuali di belakang tapi kalau dia ke ada dua lembar kayak gini ini bisa kita masukkan setelah kita ikat ya kita masukkan lagi terus kita keluarkan kita tusukkan terus kita keluarkan nih jadi dari dari luar enggak enggak kelihatan nanti dari belakang pun dia enggak kelihatan rapi ya kan dan untuk mantan sebenarnya aku prefer pakai ini apa gunting cekris bukan gunting yang biasa karena enak aja tinggal megangnya gini-gini enggak perlu masukkan jadi kita ke dalam gini karena lebih lama tuh coba ya tuh aduh terus masukin kan kelamaan ini kalau kayak gini ketinggalan set nah selesai gitu deh nah kan enggak kelihatan jahitannya oke selanjutnya kita akan membuat sejahitan sembunyi ini hampir mirip dengan leder eh leder ya ini tadi lesi leder tadi itu leder stitch cuman apa ya dia ada beda dikit lah ya aku tunjukkan bedanya nah nah tuh jahitan ini tusuk ini biasanya aku pakai kalau menjahit ini menutup bukaan tas jadi inner tas atau lining tas itu kan ada untuk membali ya yang tipe apa lahiran itu kan dia ada untuk membali nah bagian bawah itu biasanya untuk menutup jahitan bukaannya aku pakai jahitan jenis ini caranya kita selipkan dia dari eh bawah dari yang tersembunyi ya nah seperti ini setelah itu kita tusukkan dia ke kita tusukkan dia ke ini saudara ke bagian bawah dikit aja nah dari bagian bawah dikit kita langsung masukkan dia ke atasnya nah setelah di atas ini ini kita perjalankan dekat depan dikit hampir sama leder tadi terus jadi cabahan eh sebentar aku tarik dulu ya biar kelihatan nah nih jadi dari sini nggak kelihatan dari sini nggak kelihatan nih dari sini juga nggak kelihatan dia tapi dibuka nggak ini kelihatan karena dia jalannya di sini ya seperti ini sekarang setelah itu kita titik lagi dia ke di kita titikkan jahit titik lagi di bagian bawah lalu masukkan lagi ke atas ya tersembunyi terus perjalankan dia untuk dikeluarkan di agak depannya nah seperti ini keluar lagi lalu kita jalankan lagi dia ke keluarin dikit terus masukkan lagi ke atasnya jalankan dikit ke depan keluarkan di depan deh gitu bukan kalau dari kalau dari sini nggak kelihatan dari di atas sini karena jahat benangnya banyak jalannya itu di dalam jahitan yaitu di sini ya begitu Coba aku tunjukkan sekali lagi Coba aku tunjukkan sekali lagi sudah deh nah seperti ini oke jadi begitu ya beberapa jahitan yang sudah kita pelajari hari ini semoga bisa diambil manfaatnya semoga bisa menjadi berkah bagi kita semua lain kali aku berencana untuk bikin tips bagaimana menjahit dengan mesin jahit yang rapi atau kalau kalian punya request atau pertanyaan atau permintaan untuk video lainnya tips and trick soal menjahit terutama atau yang punya dengan apa YouTube dan segala macam silahkan tinggalkan komen di bawah nanti insya Allah kalau aku bisa aku bikinkan videonya terima kasih sudah menyimpan video ini jangan lupa subscribe like share dan komennya aku tunggu dan tekan notifikasinya jadi nanti kalau aku upload video yang baru kalian akan mendapatkan notifikasi begitu oke terima kasih thank you for watching sampai ketemu di videoku berikutnya Assalamualaikum bye bye